Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masih bersama Mas Hidayat Mas Ali, Pak Rete Kali ini kita berada di Apa namanya Mas? Di dimana ini? Di Dam Surut Dam Surut ini terletak di Litar Kademangan ya? Masih di wilayah Kademangan Dan tempat ini dulu pernah didatangi oleh Tukul Jalan-Jalan Dengan dulu masih Juru kuncinya masih bernama Pak Trotok Tapi beliau sudah tidak ada Dan sekarang juru kuncinya ganti Mas Ali Bukan, bercanda Dan konon tempat ini adalah tempat yang Mempunyai sejarah Atau tempat yang mistis Dan kita disini juga meminta izin Walaupun boleh kan kita mau eksplor ya Mas Ali ya Dalam arti eksplor itu Apa? Ya kita disini membawa anak-anak Mbak Den Kita Piritan Kita wasulan Piritan disini Intinya ya Nguri-nguri budoyo Seperti itu Nguri-nguri budoyo jauh Dan Dan nanti malam seperti itu ya Seperti yang jelaskan oleh Insya Allah masih Insya Allah tapi insya Allah masih Tapi kita masih nyari informasi kan Dari informasi Izin Dari izin Biar nantinya nggak dapat Tidak ada masalah kan Biar nantinya Iya Yang jelas ketika kita Menuduki suatu tempat Kita disitu mau silah teramu Dan lain sebagainya Kita kan harus Ada izinnya Iya Ibarat mau melakukan Biar nantinya Tapi kalau sore ini Tempatnya Enak buat Nongkrok Biar itu ya Tempatnya sejuk Soalnya Ini Kalau malam Apakah rame Atau sepi nih Kalau malam Biasanya di bawah Banyak orang mancing Oh Apa mancing Sepat mancing Kalau di bawah Disini Sepi kan disini ya Sepi Gelap disini kan Soalnya kan Jauh Penduduk kan Sebenernya Apa tak Ini Bagian sini Apa tak Apa nih Bagian sini Itu loh Yang ini Ini Itu bagian Apa Kan ini kan Dipanggir kan Ini kan sebenarnya Kepunyaan PLTU Jadi wilayahnya PLTU Jadi kita ini Berduduk di Bendungan Serut Ataupun PLTU Serut Kan bukan Jegu Jegu beda lagi Dan sini Dan sini Di sebelah Selatan Sana Adalah tempat Biasanya kita Berendam Namanya apa Pak Raja guys Belek Kewarasan Beli keluar Oh Beli keluar Jadi Di sini tempatnya Luar biasa Teman-teman Sangat Bagus Sebenernya Kalau Di Apa ya Dibikin tempat Wisata Itu sebetulnya bagus Cuman Saya lihat Di sini Kayaknya Perungkor Perungkornya Perungkoran Perungkoran Perhatian Jadi Kalau Jam Segini Itu Dibuat Ngumpul Anak-anak Muda Untuk Kopi Sebenernya Dengan Bikin Videocrip Di sini Juga Bagus Mas Mas Dayat Jadi Di sini Tempatnya Bagus Bikin Hidup Ini Emang Iya Bener Sangat Ini Pak Pes Kalau Di sini Makam Siapa Belum ada yang tahu Situ Lagi Makam Siapa Pak Dede Apa Makam Ini Ini Adalah Makam Bahasa Apa Itu Makam Makam Nah Gak Gak Itu Tadi Banyak Versi Sebenernya Mas Banyak Banyak Versi Gak Ada yang Nyebut Di sini Mbah Imam Safi'i Atau Raden Aryo Cokro Dari Trah Mataram Dari Trah Mataram Berarti Makam Ini Sudah Luwama Di sini Kalau Warga Sekitar Yang Melegenda Melegenda Adalah Sebutan Bahringinggong Bahringinggong Seperti itu Sebenarnya Di tempat-tempat Apa ya Tempat-tempat Yang Disakrakan Warga Itu Pasti Banyak Mitos Dan Versi Berbagai macam Versi Seperti itu Sebagai Kembang Cerita Yang Yang Legenda Tidak Masalah Yang Kondang Kaloka Yang Kondang Kaloka Masyarakat Indonesia Orang Jawa Emang Jawa itu Memang Percaya Wajar Jawa itu Memang Luas Ya Dan Budayanya Itu Memang Sangat Luas Sekali Tapi Yang Perlu Di Ini Yang Perlu Dijelaskan Itu Kita Datang Ketempat Seperti Ini Jadi Kita Datang Di Tempat Seperti Ini Itu Bukan Karena Kita Apa Ya Meminta Sesuatu Kepada Yang Berada Di Misal Di Makam Itu Bukan Kita Menyembah Atau Kita Bukan Seperti Itu Tapi Kita Itu Datang Ketempat Seperti Itu Kurang Lebih Hanya Untuk Mendoakan Para Leluhur Intinya Nguri Budaya Seperti Yang Dibilang Parit Tadi Bukan Kita Datang Kesini Itu Karena Ingin Kebanyakan Orang Wah Mungkin Gulek Togel Tapi Cuman Kandung Dari Tidak Contoh Orang Wah Kero Gulek Togel Memang Kebanyakan Orang Seperti Itu Datang Ketempat Saka Itu Dulu Zaman Saya Kecil Itu Banyak Yang Mencari Nomor Padahal Yang Menempat Di Tempat Di Situ Malah Membenci Hal Yang Seperti Itu Kadang Contoh Kita Tidur Di Makam Tiba-tiba Ada Kodok Ya Nanti Itu Yang Di Udoni Nomor Itu Hal Yang Salah Jadi Ketika Panjendengan Datang Ketempat-tempat Sakral Winget Itu Jangan Lupa Berdoa Lakitan Kirim Alfa TK Wah Itu Sangat Senang Sekali Karena Apa Ya Teman-teman Seperti Itu Jarang Orang Mengunjungi Jadi Yang Diminta Itu Hanya Apa Doa Mendoakan Dan Nantinya Doa Dari Mereka Pun Bakal Balik Ke Balik Ke Kita Lagi Seperti Waktu Pengalaman Kita Mendatangi Itu Batu Kenong Sebenarnya Kan Hanya Mereka Senang Apalagi Sering Kesitu Mendoakan Yang Disitu Kan Senang Jadi Aura Aura Disitu Yang Panas Menjadi Netral Menjadi Dingin Itu Kalau Versi Saya Mereka Harapkan Jangan Sampai Melupakan Apa Itu Pahlawan Dan Melupakan Yang Yang Apa Parit Yang Yang Di Watu Kenong Itu Yang Intinya Yang Memperjuangkan Yang Memperjuangkan Negara Indonesia Itu Di Watu Kenong Mungkin Ya Ditunggu Mau Teman-teman Video Di Watu Kenong Ini Belum Di Upload Mas Ali Nanti Tentunya Akan Di Upload Sudah Buat Sudah 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 Belum Di Upload Ter Saksikan Nanti Pak Rete Di Sana Nanti Tutup Disini Nanti Insyaallah Masih Insyaallah Nanti Kita Masih Nyari Narasumber Narasumber Dan Izin Nanti Mediator Sudah Ada Sebenernya Kalau Mediator Itu Kita Juga Ada Cuma Tergantung Kan Gak Sembarangan Orang Bisa Di Mediator Kan Sepertinya Mungkin Entah Nanti Mas Samalan Atau Mas Eko Atau Nyiden Temen Temen Ya Ditunggu Mawan Siapa Jelas Bukan Mas Ali Bukan Mas Ali Nanti Kalau Saya Ini Pegang Kameranya Malah Kayak Caranan Baga 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 Pegang Kamera Masali Ini Spesial Preman Ini Preman Pawon Kalau Jaji Mediator Dia nanti Mintanya Anak-anak Anak-anak Mintanya Ingko Mintanya Mie ayam Bakso 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 Apa ada Masa Zaman Dulu Bakso Ada Temen Saya Ada yang Kesurupan Mintanya Mie ayam Ada Tapi Terlepas Dari Semua Itu Temen Temen Ya Karena Seperti Itu Kan Tidak Bisa Dilogika Jadi Ya Kita Ambil Segi Positifnya Saja Kita Buat Hiburan Sajalah Seperti Yang Negatif Yang Gelek Dibuangkan Tinggalkan Tinggalkan Banyak Banyak Sebenarnya Hal-Hal Positif Yang Bisa Diambil Tapi Kenapa Semua Hal Positif Itu Tertutup Hanya Dengan Satu Pikiran Negatif Memang Seperti Itu Manusia Seribu Kebaikan Pasti Akan Hilang Hilang Dengan Satu Kesalahan Saya Punya Lagunya Seperti Ini Lagunya Pas Ini Kemarin Juga Untuk Besar Jodron Seribu Kebaikan Gini Telah Hilang Yuhu Hanya Karena Satu Fitnah Hanya Sekejap Saja Semuanya Sirna Hanya Mengingat Yang Buruk Saja Memang Itulah Sifat Manusia Diadu Domba Fitnah Dipercaya Seperti Lagunya Itu pun Biriknya Nyuntung Nyuntung Dari Apa yang dikatakan Abahnya Tak tulis Mantap Mantap Jangan lupa Di like Comment And subscribe Ya guys Ditonton Karya Karya Dari Kang Widayat 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 Namanya Widayat Widayat Masih ada Toknya Widayat Widayat Dengan Subscribe Like Dan Comment Akan Banyak Karya-karya Yang Mungkin Belegenda Positif Laku Legenda Kalau Jika Jika ada Karya-karya Terbaru Maka Teman-teman Pasti akan Tahu Jika Subscribe Dan Pastinya Menambahkan Semangat Buat Kang Widayat Mungkin Kemangat Jual Jadi nanti Malam InsyaAllah Masih InsyaAllah Tapi Kemungkinan Diusahakan Diusahakan Bisa Disini Ya kan Nanti Nanti Banyak Ngediatur Disini Lalu Aksinkan Sama Pamong Disini Disini Tempatnya Ada Pohon Beringin Satu Dua Dan Yang Dibelakang saya Agak Lumayan Ada Dua Boon Boon Beringin Yang Besar Yang Di Sini Sama Di Samping Saya Ini Pas Belah Saya Ini Makan Cuman Gak Saya Bidikan Karena Ya Gak Gak Bapalah Pengennya Nanti Disini Aja Gitu Teman Teman Pokoknya Jangan Lupa Nanti Tonton Di Channel Nya Mbah Din Ini Ngomong Ngomong Ini Kan Saya Disini Gak Lama Lagi Mas Gak Lama InsyaAllah Dari Kamis Saya Bulan Jadi Ya Mungkin Ini Keduk Keduk Terakhir Terakhir Saya Ya Pasti Nanti Ada Karya-karya Lagi Yang Disini Maksudnya Yang Disini Yang Ya Enggal Siapa Tahu Nanti Ada Waktu Lagi Maksudnya Waktu Lagi Kesini Main Kesini Mengajak Keluarga Apalagi Juga Punya Keluarga Di Daerah Blitar Oh Banyak Sekali Jadi Memang Alasan Saya Pulang Itu Yang Pertama Karena Di Rumah Keluarga Saya Pada Nangis Pada Sakit Kepikiran Karena Sudah Lewat Seminggu Saya Disini Bambinya Seminggu Jadi Suatu Saat Kalau Memang Saya Kesempatan Saya Ajak Keluarga Saya Disini Biar Tenang Gitu Enak Stasinya Ke Orang Sini Kan Tentu Sini Tentu Tentu Sini 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 oh jadi ini kesini nih niatnya survei dulu gitu ya mak iya kita survei kita apa mencari izin dulu lah mas minta izin pokoknya nantikan aja lah teman-teman ya bersama Pak Ratih, Mas Ali, survei kita sore ini adalah keputusan, eh menjadi keputusan nanti malam seperti itulah pokoknya mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya dan saya Agi Wabillahi Taufiwab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rayu, rayu, rayu cuas